Intro Shalom semuanya Hawa-hawanya sudah liburan ya Siapa ini? Habis ini pulang siapa ada? Liburan? Oh iya sudah pada pulang ya Sudah liburan Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bagaimana pentingnya mendengar Dengan benar Kenapa? Karena seringkali kita bisa gagal Untuk mengerti ketika kita gagal mendengar sesuatu Mendengar itu penting Bahkan kita punya dua telinga ya Dan satu mulut untuk berbicara Tetapi seringkali kita lebih banyak berbicara daripada mendengar Sering kita pernah dengar statement bahwa Kenapa sih Tuhan ciptakan dua telinga dan satu mulut Supaya kita itu banyak mendengar daripada berbicara Bahkan kadang banyak orang datang kepada kita Atau datang kepada pemimpin berbicara banyak hal Butuhnya cuma didengar Kebutuhannya cuma didengar Karena kalau kita kasih input atau kita kasih masukan Tidak membutuhkan gitu ya Yang dibutuhkan cuma kebutuhan untuk didengar saja Nah hari ini kita belajar Bagaimana sih kita itu mendengar dengan benar Karena mendengar itu penting Mendengarkan dengan benar itu penting banget Kita bisa menjadi orang yang gagal Kalau kita tuh gagal mendengar dengan baik Mungkin pendengaran adalah salah satu indera Tetapi itu penting banget untuk setiap kita Hari ini kita akan belajar Ada satu tokoh yang bernama Saul Dia gagal mengalami kegagalan Dan bahkan ditolak Tuhan Tuhan itu menolak Saul Kenapa? Karena Saul gagal mendengar Gagal mendengarkan firman Tuhan Nah ini adalah sesuatu yang menarik Saul akhirnya ditolak Tuhan menjadi raja Karena Saul tidak mendengarkan dengan baik Hati-hati Kehidupan kita ke depan Bagaimana itu ditentukan salah satunya Dengan bagaimana kita mendengarkan Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan dengan benar Kita buka di 1 Samuel yang ke-15 Ayat yang ke-18 1 Samuel 15 ayat yang ke-18 Yang sudah ketemu katakan amin Belum semuanya Yang sudah ketemu 1 Samuel 15 ayat 18 katakan amin Amin Saya bacakan Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan Pergilah Tumpaslah orang-orang berdosa itu Yakni orang Amalek Jadi Tuhan memerintahkan untuk semua orang Amalek di muka bumi ini ditumpas Karena orang Amalek ini sangat jahat Cara dia berperang Cara dia berkehidupan itu sangat-sangat tidak wajar Sangat-sangat tidak manusiawi Bahkan kalau orang Amalek berperang Orang Amalek itu menghalalkan segala cara Bukan menghadapi musuh Musuh muka dengan muka Tetapi orang Amalek Mengincar orang-orang yang paling lemah Orang-orang yang ditinggal Untuk satu bangsa yang ditinggal gitu ya Untuk berperang Maka orang itu akan menyerang yang paling lemah Melewat jalan belakang gitu ya Jalurnya jalur belakang Oleh sebab itu sangat jahat sekaring orang Amalek Sehingga Tuhan berkata Untuk menumpas semua orang Amalek Karena orang Amalek ini sangat jahat Berperanglah melawan mereka Sampai engkau membinasakan mereka Sampai gak boleh satu pun tersisa Tuhan memerintahkan demikian Ayat yang ke-19 Mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan Ini Nabi Samuel berkata kepada Saul Tetapi mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Mengapa engkau mengambil jarahan Dan melakukan apa yang jadi di mata Tuhan Lalu kata Saul kepada Samuel Aku memang mendengarkan suara Tuhan Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku Dan aku membawa agak raja orang Amalek Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu Kambing domba Dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan Untuk ditumpas itu Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Alamu di Gilgal Jadi Saul berkata Tenang semua orang Amalek sudah bersih dituntas Tetapi Ada sesuatu yang kurang Bahwa Saul Beserta dengan orang rakyatnya Mengambil jarahan Menyisakan jalan Dan memberikan atas nama Mempersembahkan itu kepada Tuhan Padahal perintahnya semuanya Bahkan harta bendanya Semua Peliharaannya gitu ya Semua Lemburan semuanya Harus semuanya Dilenyapkan Kita lanjutkan Tetapi jawab Samuel Ayat yang ke-22 Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran Dan korban sembelihan Sama seperti kepada Mendengarkan suara Tuhan Jadi Mendengarkan suara Tuhan Diulang sekali lagi Sesungguhnya Samuel menegaskan Sesungguhnya Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan Seolah-olah Seolah-olah Saul berkata Aku menggantikan semuanya itu dengan korban sembelihan Aku mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Tetapi ada satu bagian Yang kelewat Yaitu mendengarkan Mendengarkan suara Tuhan Sesungguhnya Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan Sebab pendurhakaan Jadi ketidaktaatan itu Adalah sama seperti dosa bertenung Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim Karena engkau telah menolak firman Tuhan Maka Ia Tuhan telah menolak engkau sebagai raja Perhatikan kegagalan Saul untuk mendengar dengan benar Membuat Saul ditolak menjadi raja Hati-hati Bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan Bagaimana kita mendengar sesuatu itu penting Army of God Kenapa? Karena itu menentukan ke depannya Seringkali kita berpikir bahwa Aku sudah pernah tahu ini Aku sudah pernah denger ini Dan kita tidak mendengarkan dengan benar Dan kita tidak memperhatikan sungguh-sungguh Maka ada sesuatu yang terlewat Yang Saul menganggap itu remeh Tetapi itu sebenarnya tidak remeh Dan Tuhan sangat-sangat peduli dengan hal itu Oleh sebab itu ketika saya mendengar ini Bayangkan ya Mendengar suara Tuhan itu Belajar sama-sama sejak daripada kita muda Bukan berarti itu Kita tahu itu butuh proses Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan Nanti kita akan belajar bersama-sama Itu bukan sesuatu yang mudah mungkin Tetapi itu bukan juga sesuatu yang mustahil Samuel sejak kecil Samuel sejak kecil dia belajar bagaimana mendengar suara Tuhan Mau setiap kehidupan kita ke depannya berhasil Amen Kita gak mau ditolak sama Tuhan kan Benar ya Kita mau berhasil kan dalam setiap kehidupan kita Jangan seperti Saul Ada sesuatu yang kelewat yang Saul tidak perhatikan Sehingga membuat Saul ditolak menjadi raja Padahal kita tahu Bahwa Saul itu adalah raja Israel Tetapi ditolak menjadi raja oleh Tuhan sendiri Jangan kita menjadi musuh Jangan kita menjadi seterunya Tuhan Kenapa? Karena kita gagal mendengar suara Tuhan Mengerti firman Tuhan Kita belajar bersama-sama dari tokoh yang namanya Samuel Kita buka di 1 Samuel 3 ayat yang pertama 1 Samuel 3 ayat yang pertama Sampai ayat yang kita baca sampai ayat yang ke 10 ya Kita baca bersama-sama Perhatikan firman Tuhan Ayat yang pertama Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan Di bawah pengawasan Eli Pada masa itu firman Tuhan jarang Penglihatan-penglihatan pun tidak sering Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur Dan tidak dapat melihat dengan baik Sedang berbaring di tempat tidur Di tempat tidurnya Lampu rumah Allah belum lagi padam Samuel telah tertidur di dalam baik suci Tuhan Tempat tabut Allah Ayat yang keempat Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel Dan ia menjawab Ya Bapak Lalu berlarilah ia kepada Eli Serta katanya Ya Bapak Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil Tidurlah kembali Lalu pergilah ia tidur Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Samuel pun bangunlah Lalu pergi mendapatkan Eli Serta berkata Ya Bapak Bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil Anakku tidurlah kembali Samuel belum mengenal Tuhan Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya Bayangkan waktu itu Suara Tuhan seperti ini Audible Bahkan firman Tuhan Itu belum pernah dibaca oleh namanya Samuel Belum kita seperti tertulis Seperti Alkitab seperti ini Belum ada Jadi waktu itu pengalaman pertama kali Samuel Mendengar suara Tuhan Tetapi Samuel Ketika mendengar pertama kali Oleh sebab itu Samuel berpikir Ini adalah Bapakku yang memanggil Karena di ruangan itu Mungkin cuma ada Bapak Cuma ada Imam Eli Dan bersama dengan Samuel Jadi dia tidak ekspektasi Dia yang tidak berpikir itu adalah Suara Tuhan Atau suara yang lain Karena belum pernah hal itu terjadi Kita lanjutkan Ayat yang ke 8 Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Untuk ketiga kalinya Ia pun bangun Lalu pergi mendapatkan Eli Serta katanya Ya Bapak Bukankah Bapak memanggil aku Lalu mengertilah Eli Bahwa Tuhan lah yang memanggil anak itu Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel Pergilah Tidur Dan apabila ia memanggil engkau Katakanlah Berbicara lah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Maka pergilah Samuel Dan tidurlah ia di tempat tidurnya Lalu Selanjutnya dikatakan Datanglah Tuhan Berdiri di sana Dan memanggil Seperti yang sudah-sudah Samuel Samuel Dan Samuel menjawab Berbicara lah Sebab hambamu ini mendengar Kita perhatikan Samuel waktu itu sangat muda Mungkin para ahli Teologi menuliskan Mungkin sekitar di usia Antara 10 sampai 12 tahun Jadi masih muda Untuk mengerti semuanya itu terjadi Sangat mudah sekali Tetapi Samuel belajar Untuk mendengar suara Tuhan Samuel belajar bagaimana Mendengar suara Tuhan Belum pernah waktu itu terjadi Bahkan sampai 3 kali dia berkata Ini siapa yang memanggil aku Kalau bukan Bapak Kalau bukan Imam Eli Yang ada di tempat ini siapa Tetapi ketiga kalinya Imam Eli mengajarkan Bahwa itu adalah Tuhan Kalau dipanggil sekali lagi Katakanlah Disitu katakan Tuhan Berbicara lah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Jadi kata-kata mendengar Itu perlu sekali untuk setiap kita Oleh sebab itu tidak heran Ketika Samuel menghadapi Saul Yang melakukan sesuatu Yang tidak berkenan kepada Tuhan Samuel kasih 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 pin sesuatu Bahwa kamu gagal mendengar ini Benar ya Kenapa? Karena sejak kecil Samuel belajar artinya Mendengar suara Tuhan Hari ini Kita mau belajar bersama-sama Bagaimana kita Mendengar suara Tuhan dengan benar Hari ini suara Tuhan itu Bisa melalui firman Tuhan Firman Tuhan yang kita baca Hambat Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan Saat teduh kita Doa kita Ketika kita mendengar suara Tuhan Melalui roh kudus di dalam hati kita Itu adalah Tuhan bisa berbicara Dengan berbagai cara Tuhan bisa berbagai cara Bahkan Tuhan juga bisa berbicara Secara audible Di telinga kita Seperti Samuel Tetapi Tuhan juga bisa berbicara Dengan kita melalui tulisan Firman Tuhan Yang kita baca Nah seringkali kita sudah mendengar Tetapi kita tidak mengerti Tidak mendengar dengan benar Sehingga kita tidak memahami artinya Hari ini kita belajar Bagaimana kita bisa mendengar Suara Tuhan dengan benar Yang pertama adalah Mempersiapkan hati Imam Eli mengajarkan kepada Samuel Untuk mempersiapkan hati Imam Eli berkata Kalau dipanggil yang berikutnya lagi Katakanlah Berbicara lah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Berbicara sebab hambamu ini Mendengar artinya Bahwa kita sudah mempersiapkan Hati kita Untuk mendengar Firman Tuhan Ketika kita beribadah Ketika kita membaca Firman Tuhan Kita mempersiapkan Hati kita enggak Untuk kita mendengar Firman Tuhan Atau kita berkata Aduh ini Kalau Firman Tuhan Ini waktunya Untuk apa Tidur Atau bobok siang Kenapa Karena siang-siang Dari luar panas-panas Kena AC Duduknya juga bisa Bisa lurus kakinya Lah hati-hati Kalau kita cuma mendengar Tanpa memperhatikan Hati-hati Kita harus Yang berikutnya adalah Mempersiapkan hati kita Seperti Samuel berkata Ini hambamu Tuhan Siap untuk mendengar Ketika kita beribadah Apakah kita punya sikap hati Kita mau Mempersiapkan hati kita Untuk mendengar firman Tuhan Apa enggak Hati-hati Ketika ada suara memanggil kita Ketika ada firman Tuhan Itu Kita dengar Bagaimana respon kita Bagaimana respon kita Apakah kita berkata Aku siap Aku siap untuk mendengar Atau jangan-jangan Hati-hati Kegagalan yang pertama kali Adalah ketika kita Tidak mempersiapkan hati kita Untuk mendengar firman Tuhan Hati-hati Kenapa Karena seperti Saul Ada bagian yang kelewat Sehingga Saul Tidak taat sepenuhnya Tetapi sepotong Aku menuntas semuanya Tetapi Semua jarahannya Diambil sama dia Tidak ditumpas Hati-hati ketika kita Tidak mempersiapkan Hati kita untuk mendengar Suara Tuhan Ada bagian-bagian tertentu Yang kita terlewat Dan itu penting Itu membuat kita Kehilangan berkat Tuhan Firman Tuhan yang lain Dikatakan benih itu Seperti firman Dan hati kita itu Seperti tanah Benar ya Kalau tanah kita Tidak siap Tanah kita berbatu-batu Maka benih itu Akan diambil Dengan mudah Oleh burung-burung Sama halnya Ketika kita mendengar Firman Tuhan Ketika setiap pagi Kita membaca Firman Tuhan Ketika kita mengikuti Program I Love My Babel Di app kita Atau kita Mendengar firman Tuhan Di ibadah Atau di connect group Kita mendengar firman Tuhan Hati kita siap gak? Siapkan terlebih dahulu Hati kita Karena itu Karena itu Sangat berbahaya Ketika kita Tidak menersiapkan Hati kita Kita tidak bisa Menangkap Sepenuhnya Atau bahkan Lihat kanan kirinya Jangan-jangan Ada yang ngantuk Ketika mendengar firman Tuhan Panggil kanan kirinya Hey Siap-siap Jangan ada yang kelewat Kita Nah Karena ini Sangat penting sekali ya Mempersiapkan Jangan menganggap kita Sudah tahu Atau bisa Atau pernah Atau mengerti Ketika Tuhan itu Berbicara Seringkali Kita sudah menjadi orang Kita sudah berapa lama Sudah mungkin bertahun-tahun Aku pernah ini Dengar kisah tentang Daud Sekarang Daud lagi Daud lagi Dari kecil Dari Eagle Kid Dulu dari sekolah minggu Aku sering Dengar yang namanya Daud Sampai gede Masih aja ceritanya Daud Mungkin kita merasa Kita sudah pernah Mendengar hal itu Sehingga kita tidak Mempersiapkan hati kita Untuk menerima Firman Tuhan itu Berhati-hatilah disini Karena ada bagian-bagian Tertatu yang Seharusnya kita tangkap Tetapi ketika kita Tidak mempersiapkan Dengan benar kita Kelewatan Jangan cuma formalitas Ketika kita mendengar Firman Tuhan Army of God Amen Jangan cuma formalitas Karena di dalam Ibadah ada Mendengarkan firman Tuhan Karena menjadi orang Kristen Harus membaca Firman Tuhan Karena kita berdoa Dan membaca Firman Tuhan Itu sebagai Seolah-olah formalitas Jangan Karena kita tidak akan Mendapatkan apa-apa Ketika kita Tidak menyadari Bahwa firman Tuhan Itu penting Mendengar firman Tuhan Itu penting Untuk setiap kehidupan kita Maka itu akan Menjadi formalitas Pasti kita tidak akan Mendapatkan apa-apa Saul Sungguh-sungguh Ditolak Sebagai raja Oleh Tuhan Penolakannya itu Bukan oleh manusia Penolakannya itu Oleh Tuhan Sendiri Ditolak dia Kenapa Karena Saul gagal Mendengar Dengan benar Ada bagian-bagian Yang dia melewatkan Kita diberi Telinga dua Untuk kita Mempersiapkan diri Untuk mendengar Dengan benar Jangan buru-buru Komentar di dalam hati Atau kita komen Berkata Aduh Sudahlah Ayah sudah ngerti Ya Tuhan 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 Apa yang harus kita lakukan Ayo Serius Sungguh-sungguh Kita belajar Untuk mendengar Firman Tuhan Mendengar suara Tuhan Sekali lagi Suara Tuhan itu Bisa audible Bisa firman Tuhan Bisa hamba Tuhan Yang menyampaikan Bisa ketika kita Mendengar sesuatu Kita mendapatkan Rema Atau roh kudus Di dalam hati kita Berbicara Itu adalah Tuhan Itu adalah firman Tuhan Kita bagaimana Kita tahu Begini Setiap kali Kita dekat dengan Seseorang Semakin dekat dengan Seseorang Maka suaranya itu Akan semakin familiar Setuju? Benar gak? Benar ya? Saya dekat sama Seseorang misalnya Saya dekat sama Mama saya lah Contohnya Kalau suaranya Suara mama saya Manggil nama saya Itu pasti mama saya Gitu ya Karena kita dekat Gak usah Mereka orang tua kita Keluarga kita Mungkin teman kita Suatu ketika Ada penipuan Ada 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 Satu anak army Oh God Satu leader Satu coach Itu Apa namanya Gmailnya apa ya Itu kena di Hack orang gitu Sehingga nomor teleponnya Bisa Disadap Nah anak ini tuh Suaranya tuh Kas Sangat Authentic Sangat Authentic Tiba-tiba Dari nomornya Dia tuh Nelfon Nelfon saya Ya Nelfon saya Cara Nelfonnya itu Beda Dari Kata-katanya aja Sudah beda Apalagi Logat Ya karena Saya kenal Karena Saya tahu Ya Tiba-tiba Waktu saya angkat Nomornya memang Nomor itu Tertera di hp saya Nama Nama coach itu ya Saya angkat Terus dengan Dengan mudahnya Dia Panggil nama saya Gitu ya Tanpa ada Saya gak perlu Dihormati sih Memang ya Tetapi Biasa anak saya Ini manggil saya Mam gitu Biasanya Nelfon Apa Kontak itu Panggil nama Mam Ini gak Nama saya Dipanggil Nama Ayu Kamu ingat saya Enggak Ayu Saya bilang Siapa Tulisannya sih Coach ini Anak saya Terus Dia panjang lebar Bilang Masa gak kenal Begini-begini Intinya Masa gak ingat Udah penipuan Penipuan untuk Mau minjem uang Minta di transfer Seperti itulah Minta bantuan untuk Minta di transfer Nah saya kenal Anak itu Dengan baik Suaranya familiar Di telinga saya Saya bilang Penjahat ini Salah sasaran Gitu ya Penjahat ini Salah sasaran Bukan begitu caranya Nah Karena apa Karena saya mengenal Dengan benar Suara siapa itu Sama Kalau kita deket Dengan Tuhan Kalau kita dengan serius Membangun hubungan Dengan Tuhan Membangun kedekatan Dengan Tuhan Rindu untuk deket Dengan Tuhan Dengan cara berdoa Dengan cara Menghabiskan banyak Waktu bersama Dengan Tuhan Membaca firman Tuhan berdoa Itu menghabiskan Banyak waktu Bersama dengan Tuhan Maka kita tahu Mana suara Tuhan Setuju Kita tahu Mana suara Tuhan Ketika hati kita Dikatakan Jangan lakukan itu Kita gak milih-milih lagi Ini suara Tuhan Suara ku Suara setan Suara siapa Karena kita kena Karena kita sudah familiar Ini suara Tuhan Kalau ke arah-arah ini Itu suara Tuhan Sesuai dengan firman Tuhan Kenapa Karena setiap hari Kita berlama-lama Dengan Tuhan Mungkin berlama-lamanya Tidak mendengar Suara Tuhan Secara audible Mungkin memang enggak Tetapi berlama-lama Membaca firman Tuhan Berlama-lama Bersekutu dengan Tuhan Berlama-lama Menyembah Tuhan Maka akan apa Kita akan semakin familiar Dengan suara Tuhan Jadi kalau kita Bingung Membedakan Ini suara Tuhan Tidak ya Atau suara hatiku Jangan-jangan Kuncinya adalah Sering-sering bersekutu Atau lama-lama Bersekutu dengan Tuhan Seperti kita Sama seseorang Yang karib Yang akrab Maka kita akan dengar Dengan jelas Ini suaranya Ini nih Ya Jadi yang pertama adalah Mempersiapkan hati Dengan cara apa Yuk siapkan hati kita Dengan kita Aku bersedia Hambamu bersedia Tuhan Amen Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua bagaimana Kita mendengar dengan Benar adalah Hati yang mau taat Dan tunduk Hati yang mau taat Dengan tunduk Kalau kita lanjutkan Di 1 Samuel 3 tadi Di ayat yang ke-19 Jadi itu adalah Bagaimana Samuel itu dipanggil Tuhan Di ayat yang ke-19 dikatakan Dan Samuel makin besar Dia kan waktu itu kecil ya Makin besar Dan Tuhan menyertai dia Dan tidak ada satu pun dari firmannya Yang dibiarkannya gugur Maka taulah seluruh Israel Dan sampai ke Beersheba Bahwa kepada Samuel Telah dipercayakan Jabatan Nabi Tuhan Dan Tuhan selanjutnya Menampakkan diri di silo Sebab ia menyatakan diri Di silo kepada Samuel Dengan perantaran firmannya Ketika Samuel pertama kali Mengalami Tuhan Mendengar suara Tuhan Tidak pernah dia tidak taat Sehingga Tuhan Membawa dia semakin besar Dan Tuhan semenyertai dia Ketika kita mendengar firman Tuhan Ketika kita mendengar firman Tuhan Seperti ini di ibadah Di CG Maupun kita membaca firman Tuhan Kita belajar untuk taat gak? Taat dan tunduk gak? Karena taat dan tunduk itu satu paket Nah di zaman saat ini Itu sulit sekali mencari orang-orang yang Belajar untuk taat dan tunduk Kenapa? Karena pemberontakan itu di mana-mana Orang itu sekarang sudah banyak orang yang Pengennya itu memberontak gitu ya Spiritnya itu seperti itu Pengennya itu kayak keluar dari box Out of the box Enggak suka yang mainstream-mainstream Bukan berarti itu salah enggak Tetapi kalau itu tidak dengan hikmat yang benar Itu akan memunculkan spirit yang namanya Pemberontakan Hari ini kita belajar yang namanya Taat dan tunduk itu bagaimana Samuel yang kecil itu Yang masih kecil mendengar suara Tuhan Sejak saat itu Dia tahu bagaimana dia taat Dan tunduk kepada Tuhan Bukan lagi apa yang dia mau Bukan lagi apa yang dia inginkan Tetapi apa yang Tuhan Mau dan Tuhan inginkan Taat itu berbicara mengenai apa? Taat saya pernah sampaikan Taat itu berbicara mengenai sikap Tubuh Kalau tunduk itu berbicara mengenai sikap Hati Contohnya Ketika saya Ketika mungkin seseorang meminta saya untuk Mengambil air mineral Oke saya akan lakukan Pindahkan air mineral ini dari Dari kanan Dari kanan ke kiri Saya akan lakukan Ini namanya taat Karena sikap tubuh saya melakukannya Tetapi berbeda ketika Tunduk itu seperti ini Tolong pindahkan air mineral ini ke kanan Alah kenapa sih sudah Sudah di kiri baik-baik aja kok Apa sih bedanya Yaudah Ini saya enggak Saya taat Tetapi saya enggak Tunduk Karena di dalam hati saya Sikapnya berbeda Taat itu sikap Tubuh Tunduk itu sikap Hati Sama Ketika kita mendengar firman Tuhan Bagaimana sikap kita Kita taat Dan tunduk apa enggak Kita mungkin lakukan Alah susah amat sih Naik motor harus pakai helm Susah amat Kan itu sebentar aja Ini kawasanku Aku ini preman sini Jadi enggak perlu pakai helm Gitu ya Kita enggak taat Kenapa Karena hati mulai Apa Tidak tunduk Karena Kita tidak hormat kepada pemerintah Bahkan di firman Tuhan yang lain Taat dan tunduklah Kepada pemimpin-pemimpin di atasmu Dan pemerintah-pemerintah yang ada Kita belajar untuk taat dan tunduk itu Sikap kita juga taat Hati kita juga Tunduk Itu penting loh Itu sangat penting Karena apa Saul gagal Karena dia tidak menumpas semua musuhnya Dia tunduk mungkin waktu itu Tetapi dia tidak taat Dia enggak berontak Dia enggak ngerundel Enggak ngedumel di dalam hati Enggak komplain di dalam hati Apa sih Samuel Apa sih Tuhan Suruh numpas semuanya Dia tidak komplain itu Dia melakukan semuanya Dia melakukan dengan hati yang benar Tetapi tidak tuntas Tidak taat Tuhan enggak suka Tuhan enggak berkenan Tuhan marah sama Saul Tuhan undur daripada Saul Jangan sampai kita menjadi musuh daripada Tuhan Karena kita tidak taat dan tidak tunduk Amin Ini adalah penting Ketika kita mendengar Kita belajar untuk taat dan tunduk Sama Ketika pemimpin mengarahkan Ketika kita mendengar firman Tuhan Kita belajar yuk Untuk taat dan tunduk Saat itu mungkin kita enggak ngerti Sering kali Saya belajar ini loh Saya belajar ini Sejak SMP Saya sungguh-sungguh ngikut Tuhan Mengalami Tuhan Di dalam connect group Waktu itu teens Masih ke teens Saya belajar untuk yang namanya taat dan tunduk Sometimes Pemimpin saya Itu menuntun saya Ketempat yang kadangkala Saya merasa bukan disitu Rasanya enggak disitu deh Rasanya disini deh Tapi saya belajar untuk taat dan tunduk Bagaimana taat dan tunduk Oke Mungkin saat ini aku belum mengerti Itu selalu yang saya Saya cerna Mungkin saat ini aku belum mengerti Tapi aku mau belajar yuk taat dan tunduk Karena itu akan mendapatkan berkat tersendiri Daripada kita Daripada kita tidak taat atau bahkan tidak tunduk Amen Taat dan tunduk itu penting Kenapa? Karena kita akan melihat ada berkat-berkat disana Yang ketiga Bagaimana kita mendengar suara Tuhan Dengan benar Mendengar untuk melakukan Yang ketiga adalah mendengar untuk melakukan Jangan cuma-cuma dengar-dengar aja Tapi kita tidak melakukannya Di firman Tuhan Di Markus 7 ayat 24 Sorry Matius 7 Matius 7 ayat yang ke 24 Antara dua macam dasar Saya baca kan Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Akan melakukannya Ya sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak rubuh Sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku Bayangkan ini firman Tuhan berkata Kalau kita mendengar perkataan firman Tuhan Dan tidak melakukan Ya sama dengan apa? Orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga rubuhlah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Kalau kita cuma mendengar Dan tidak melakukannya Kita seperti membangun rumah Di atas pasir Suatu saat Kalau ujian kehidupan Bade kehidupan melanda kita Tidak kuat berdiri Tetapi kalau kita mendengar Firman Tuhan ada taat Kita seperti membangun rumah Di atas batu yang kokoh Batu yang kuat Sehingga ketika ada masalah Ketika ada tekanan kehidupan Tetap berdiri Kita anak-anak muda Oleh sebab itu Belajar bagaimana kita menjadi Anak muda yang kuat Adalah ketika kita mendengar firman Tuhan Kita belajar untuk taat dan tunduk Kita belajar untuk menerimanya Tidak disangka Ternyata bangunan iman kita Yang sedang bangun itu kokoh Kita tidak nyadarin itu Ternyata kita lakukan Mendengar Oh iya lakukan Mendengar lakukan Mendengar lakukan Ternyata bangunan yang sedang kita bangun Itu adalah bangunan yang kuat Tidak cuma mendengar saja Tidak cuma hebat mendengar Tetapi juga melakukan Kita mau memilih mana hari ini Ada berkat dan ada kutub Di ulangan 28 ayat yang pertama Ulangan 28 ayat yang pertama Dikatakan demikian Perhatikan firman Tuhan ini baik-baik Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukannya dengan setia segala perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi Dikatakan Nanti kalian baca ya Segala berkat ini akan datang kepadamu Dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu Coba bayangkan Kekuatannya mendengar suara Tuhan Dan melakukannya dengan taat Seluruh berkat itu akan ditambahkan kepada kita Ngeri ya Ketika saya melihat ini, saya membaca ini Tuhan Saya mau setiap anak muda Menangkap firman Tuhan ini Bukan karena saya hebat berkata-katanya Tapi karena kuasa daripada firman Tuhan ini Dan ironisnya di ayat yang kelima belas Mengenai kutuk Langsung dibuka dengan kata-kata demikian Di ayat yang kelima belas Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Bayangkan Jangan tertidur Jangan terlelap Jangan lengah Karena kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan tidak melakukannya dengan setia Segala perintah dan ketetapannya Yang ku sampaikan padamu pada hari ini Maka segala kutuk Ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau Ngeri gak? Dari mendengar lo melakukannya Army of God Tuhan mengasihimu Kami gereja mengasihimu Saya mengasih Anda Saya rindu hidup Anda diberkati Bukan dikutukin Kuncinya apa? Mendengar suara Tuhan Dan melakukannya dengan setia Sepele ya Oleh sebab itu besok Kalau hari ini kamu masih ngantuk ketika mendengar firman Tuhan Mulai minggu depan jangan ngantuk Siapkan hatimu Mau taat dan tunduk Dan yang ketiga apa? Mendengar untuk melakukan Mari kita menangkap sungguh-sungguh Rencana Tuhan yang besar Saya sampaikan hari ini Kalau Tuhan punya rencana Punya berkat yang besar Atas setiap kehidupan kita dan gerejanya Mulai per 1 September 11 September 2022 11 September 2022 Kita gereja akan pindah venue Kita akan pindah tempat Kita akan berpindah Dari tempat ini akan Pindah ke Hartono Mall Yang saat ini diakulisi oleh Pakuon Mall Pakuon Mall Yogyakarta Kita akan pindah disana Kenapa? Karena Tuhan memberkati gerejanya Memberkati gak cuma secara personal Tapi juga secara kooperat Army of God juga kita akan pergi ke seribu Army of God Amen Jadi butuh tempat yang besar Gak bisa tempat yang kecil ini Setuju ya? Kita butuh tempat yang besar Ini adalah venue-nya Next slide Ini ya Kita akan ada di lantai 3 Di lantai 3 Pakuon Mall Yogyakarta Berikutnya Slide berikutnya Nah ini ada bagian dalamnya Masih kosong nanti kita akan renovasi Kita akan bangun bersama-sama Sesuai dengan kebutuhan Fasilitas Lighting Sound semuanya Nah itu tempatnya yang diarsir warna pink itu ya Disitulah nanti kita akan Beribadah bersama-sama Ini Yang belum jadi nanti saat ini Masih sedang dirancangkan Tempatnya mana Ibadah Hall-nya dimana Eagle kit-nya dimana Lobby-nya dimana Kantornya dimana Sedang disusun Oleh tim penyusun yang ada Kita siapkan Bahwa Tuhan itu memberkati Luar biasa demikiannya Untuk berpindah ke sana Untuk Renovasi itu Membutuhkan dana 4M Ini bukan makasih-makasih Maturnuun-maturnuun ya Ini benar-benar 4M 4 miliar gitu ya Dan Mari sama-sama jemaat terlibat Di dalam apa? Di dalam Doa, daya, dan dana Kita terlibat di sana Kita melakukan yang terbaik Untuk pekerjaan Tuhan Jangan pernah anggap Remeh anak muda Amen Kita mau sama-sama berikan Yang terbaik Dengan daya Doa kita Dan yang kita bisa berikan Mulai minggu depan Di Lobby akan ada Buat informasi Mengenai pembangunan Apa yang kita butuhkan Akan ada di sana Informasi itu Mari sama-sama lihat Bahwa Tuhan itu Sedang melakukan Sesuatu yang luar biasa Tuhan memberkati gereja Demikian luar biasa Untuk sebelum mendukung Perpindahan tempat kita di sana Kita akan ada kegerakan Doa secara regional Kegerakan doa secara regional ini Mulai April sampai Mei 2022 Nanti kita akan berpuasa Bersama-sama di 17 Mei Sampai 6 Juni Dan di puncak acara Doa puasa ini Di konser doa Tanggal 1 Juni 2022 Kita mempersiapkan diri kita Enggak secara fisik kita berpindah Enggak secara Cuma secara fisik kita Apa ya Menempati berkat yang lebih besar lagi Tetapi juga secara roh Kita mempersiapkan diri Amin Oleh sebab itu Lihat bahwa Tuhan itu Bekerja demikian luar biasa Di tengah-tengah kita Secara pribadi Maupun secara koorporat gerejanya Karena Tuhan sedang mau Memberkati setiap kita Tuhan itu tidak mau Sebenarnya menaruh kutuk Tetapi Tuhan itu mau memberikan Berkat yang terbaik Untuk setiap kita Amin Amin army of God Semua exciting untuk hal itu Amin Bahwa Tuhan di tengah-tengah kita Sedang melakukan perkara yang besar Amin Mari sama-sama kita bangkit Berdiri kita berdoa Terima kasih telah menonton! Amin